Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Topik kita pada hari ini adalah Gelombang kedua COVID-19 Hari ini kita telah dikejutkan dengan 15 pertambahan kes, tidak juga telah terkejut Tapi, ada 4 saja kes import dan 11 kes Yang mana, ini adalah satu peningkatan yang bukan baik untuk kita Dan ada 7 kes sembuh, Alhamdulillah 103 kes yang sedang dirawat dan 1 kes kematian Bila kita nampak jumlah 15 kes itu kan Kalau waktu PKP, kita tidak takut Sebab kita semua berada dalam rumah Tapi masalahnya sekarang kita berada di tempoh PKPP Yang mana semua orang berjalan-jalan 15 kes itu agak berbahaya untuk orang ramai Itulah sebab kita khawatir Malaysia akan dilanda gelombang kedua Sebab utama adalah Ramai sudah yang tidak ikut ke sini Betul atau tidak apa yang saya cakap Di kedai-kedai ada Kaunter yang tidak untuk tulis nama Ada yang tulis nama sembarangan Ada yang masuk kedai tidak ikut jarak 1 meter Ada yang suka hati saja berjalan-jalan Bawa anak di sana sini tanpa Tujuan yang penting Sedangkan kita sepatutnya tidak Dibenarkan membawa anak masuk ke dalam pasar raya Berbahaya Tapi semua SOP itu tidak dipatuhi Ada mungkin setiap tempat yang mengikut SOP dengan baik Tapi kebanyakan yang saya nampak sekarang SOP tidak dipatuhi Memang agak mengecewakan juga Bila negara-negara luar puji Malaysia They are following the SOP Semua bagus Semua yang cek baik pasal Malaysia Tapi bila kita berada di negara kita sendiri Orang semakin lupa pasal SOP Yang telah ditetapkan oleh KKM New normal yang telah ditetapkan oleh KKM Saya ingat lagi Waktu saya berbaris untuk pergi ATM Dalam ruangan bilik ATM itu Dia cakap Hanya dua orang boleh masuk Saya berbaris lah sama orang lain Tiba-tiba ada yang orang di belakang saya Dia cakap Adik, adik boleh juga masuk Masih lagi ada ruang Masih lagi ada ruang Padahal terang bertulis sana Dua orang saja boleh masuk Tapi dia paksa juga untuk masuk Kita sebenarnya tidak tahu COVID-19 siapa yang kena coronavirus Coronavirus ini ada di mana Kita tidak nampak Itulah sebab kita perlukan penjarakan sosial Tapi bila begini Orang ingatkan Eh masih ada ruang Masih boleh masuk Nampak yang SOP untuk New normal untuk Kita mencegah dan melawan COVID-19 ini Sudah tidak dipatuhi Lebih teruk lagi Di dalam daftar nama Pun tidak tulis nama dengan betul Nombor telepon tidak ada Hand sanitizer tidak bawa Dan yang paling lagi Mengecewakan adalah Mas Saya nampak ramai pelancong Di sekitar Kundasang yang datang Memang banyak pelancong lah Yang datang Pelancong dalam negeri Dan luar negeri Kebanyakannya Tidak pakai mas Budak-budak Orang tua Semua tidak pakai mas Jadi Macam mana kita mau cegah COVID-19 Kalau Kita sendiri tidak ikut SOP Dan kita sendiri tidak ikut New normal Yang telah dicapkan oleh Kerajaan dan KKM Semakin hari Semakin banyak Kes meningkat Ada tiga Kluster baru Untuk hari ini saja Kluster rumah Kongsi Sepang Kluster restoran Kek Kuala Lumpur Kluster Jeti Kucing Memang Jumlah yang disaring Adalah banyak Dan kes Yang didapati positif Adalah sedikit Tapi Macam yang si Trump cakap Semakin ramai yang dites Semakin ramai Kita tahu yang kena COVID-19 Kita tidak tahu kita ini Kena COVID-19 Selagi kita tidak kena Swebtest Jadi Nasihat saya kepada orang Di luar sana Amalkanlah New normal Yang telah dicapkan oleh KKM Tidak susah Pakai mask Jaga jarak Cuci tangan selalu Dan pakai hand sanitizer Kalau tidak air Dan tidak sabun Untuk cuci tangan Kita amalkan Kebersihan Hygiene yang tinggi Supaya mengelak Kita daripada Terkena Apa-apa Jangkitan Coronavirus Kalau kita sudah amalkan Semua Tapi tiba-tiba Kita kena Itu Allah Alam Itu takdir kita Tapi Selagi kita boleh Mencegah Selagi kita boleh Mengelak Kita elak Dan kita berusaha Supaya Malaysia Tidak Dilanda Gelombang Kedua COVID-19 Sekian saja Daripada saya Kalau kamu Mau minta Untuk reaction video Boleh bagi Tajuk Ataupun Apapadil Ruangan Comment Sekian Mag-reaction Thank you so much For watching And Goodbye Sub indo by broth3rmax